Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nasib dan Hoki pada kesempatan video kali ini, akan membahas mengenai prediksi tentang situasi dan kondisi Indonesia di tahun depan, yaitu Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia. Prabu Jayabaya adalah seorang raja dari Tanah Jawa, yaitu tepatnya dari Tanah Kediri, di mana pada masa pemerintahannya, beliau dianggap sebagai raja yang besar dan agung dengan kekuasaan yang sangat dihormati dan tidak bisa ditentang oleh kerajaan-kerajaan lain. Namun yang menjadikan seorang Prabu Jayabaya terkenal di Santero Nusantara, justru adalah berbagai gubahannya yang dianggap memiliki nubuatan tentang masa depan. Hal ini juga sering disebut dengan Jangka Jayabaya di mana memiliki banyak korelasi dengan berbagai peristiwa di masa sekarang. Terlepas dari hal itu, ada pula yang meyakini bahwa Jangka Jayabaya sebenarnya ditulis oleh orang lain, yaitu Sunan Giri Prapen dan Pangeran Wijil I, yang kemudian dalam perkembangannya, diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dan menjadi ramalan legenda seperti saat sekarang ini. Berikut ini adalah beberapa isi serat Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya yang dipercaya bisa menggambarkan kejadian tentang Indonesia pada tahun 2024 nanti, di mana yang pertama adalah masuknya Indonesia pada Wolak Walik Ing Zaman atau Zaman Terbalik. Zaman terbalik ini dalam Ramalan Jayabaya juga sering disebut sebagai Zaman Goro-Goro atau Zaman Kolobendu atau Zaman Kegelapan. Datangnya era ini akan ditandai dengan terbaliknya semua hal yang selama ini dianggap sebagai suatu kewajaran. Di dalam Jangka Jayabaya, hal tersebut dituliskan dalam beberapa baik ramalan, antara lain semakin banyaknya perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang bersolek layaknya perempuan. Banyak orang yang tidak takut dengan hukum Tuhan dan bahkan membenci ulama. Banyak orang yang ingin hidup mewah tapi tidak mau bekerja. Banyak orang benar dikesampingkan dan justru orang jahat yang naik pangkat. Panjenengan bisa cermati, bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak malu-malu untuk menunjukkan jati dirinya yang menyimpang dari kodrat. Banyak orang yang sekarang ini terjebak dalam jerat judi online karena ingin hidup mewah secara instan. Dan juga kelakuan para pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dan teladan rakyat justru mempertontonkan berbagai drama yang memuakan. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia urutan yang kedua adalah semakin ruwetnya dunia perpolitikan. Dalam serat jangka Jayabaya, terdapat berbagai syair yang sangat cocok untuk menggambarkan kondisi dunia politik Indonesia di tahun 2024 yang diprediksi akan semakin memanas akibat adanya pemilu pada bulan Februari di tahun tersebut. Bait syair yang bisa menggambarkan dunia politik di tahun 2024 bahkan saat ini sedang terjadi. Di antaranya adalah adanya raja yang tidak menepati janji sehingga akan hilang wibawanya. Kemudian banyak peperangan yang terjadi di dalam akibat pejabatnya saling salah paham. Dan pada waktu itu berlangsung, kejahatan akan semakin meraja lela, penjahat akan berkuasa, dan orang baik justru akan semakin sengsara binasa. Apapun pilihan politik Panjenengan, jika melihat situasi politik akhir-akhir ini dengan rasa dan hati, maka Panjenengan akan sadar bahwa pemimpin negara kita tidak konsisten dalam ucapannya, yaitu terkait keterlibatan keluarganya di dalam dunia politik. Selain itu banyak menteri beliau yang justru saling bertentangan dan terlibat dalam pusaran kasus megakorupsi. Situasi politik 2024 yang diawali dengan kontroversi tersebut, juga dilanjutkan pada bait syair jangka jaya bayah yang berbunyi. Banyak orang yang mabuk doa, di mana-mana mereka akan berebut kemenangan. Di dalam prosesnya, mereka juga akan mengesampingkan tata susila. Sehingga, Wong Ciliklah yang akhirnya akan menjadi korban. Apabila Panjenengan pahami syair tersebut, maka bisa ditebak bahwa di pemilihan Presiden 2024 nanti, akan ada beberapa oknum yang menggunakan doa dan agama sebagai alat politik untuk mencari suara. Bahkan, mereka tidak akan ragu untuk menabrak semua tata susila hanya demi kemenangan. Dan pada akhirnya, rakyat kecilah yang akan tetap menderita. Dalam serat jangka jaya bayah, juga dituliskan bahwa selambat-lambatnya pada akhir tahun di suatu zaman, akan datang dewa yang menjelma menjadi manusia, memiliki wajah seperti betara kresna, berwatak seperti bala dewa, dan bersenjatakan trisula weda, di mana pada waktu itu, keadilan akan berhasil dipulihkan. Bahkan secara spesifik, datangnya dewa tersebut akan didahului dengan pertanda munculnya lintang kemukus di langit sebelah Tenggara selama tujuh malam berturut, yang kemudian, akan berangsur hilang dengan terbitnya matahari dan sirnanya rasa khuatir manusia yang sudah berlarut. Menurut penafsiran Panjenengan, mungkinkah dua bait ramalan tersebut menggambarkan bahwa siapapun yang berhasil menang di Pilpres tahun 2024, tidak akan bisa merampungkan masa jabatannya secara utuh, di mana akan digantikan oleh sosok manusia dewa yang akan membawa Indonesia pada keadilan yang sejati. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia yang ketiga, adalah adanya pelambatan dalam bidang ekonomi. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi Corona dengan baik, namun jika Panjenengan rasakan akhir-akhir ini, harga kebutuhan pokok terutama beras, telah mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, dan di tahun 2024 nanti, kemungkinan juga akan disusul dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan pajak. Pelambatan ekonomi di tahun 2024 nanti, juga dipengaruhi oleh banyaknya petani yang akan mengalami musibah gagal panen, dan situasi kondisi perang antara Palestina dan Israel yang semakin meluas dampaknya. Prediksi tersebut, memiliki keselarasan dengan syair jangka Jayabaya yang berbunyi. Banyak hujan di musim yang salah, orang mencari nafkah akan seperti beras yang sedang diayak, kemudian jika kelak terjadi peperangan, maka perang tersebut akan datang dari segala arah, di saat itulah orang benar semakin sengsara, dan orang jahat semakin bahagia. Mengenai peperangan yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pengamat yang mengkhawatirkan jika perang tersebut mungkin akan menjadi awal dari perang dunia ketiga, dan jika hal itu terjadi, maka syair Jayabaya berikut ini, akan menjadi kenyataan. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia urutan yang keempat, adalah terjadinya bencana alam yang meliputi unsur air dan api. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat, di tahun 2024 nanti akan terdapat asteroid besar yang bergerak melintas mendekati orbit bumi, di mana hal tersebut, diprediksi akan membawa berbagai dampak dalam keseimbangan alam di planet kita. Fenomena tersebut, akan ditandai dengan kembali aktifnya beberapa gunung berapi purba dan naiknya gelombang permukaan air laut di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah cincin api pasifik, yaitu pertemuan antara tiga lempeng tektonik dunia, juga akan membuat Indonesia menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dengan melintasnya asteroid tersebut, yaitu adanya peluang terjadinya gempa bumi besar di tahun 2024. Jika prediksi ilmuwan tersebut terbukti, maka hal itu akan selaras dengan isi serat jangka Jayabaya yang berbunyi, banjir bandang akan menenggelamkan di mana saja, dan gunung meletus akan memusnahkan tanpa peringatan, bahkan, tanpa pertanda dari alam mimpi sekalipun. Ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia urutan yang kelima, adalah munculnya wabah baru yang lebih dahsyat dari virus corona. Virus yang lebih dahsyat dari corona di tahun 2024, lebih diartikan sebagai munculnya virus perpecahan atau bahkan perang saudara, di mana hal itu juga pernah diucapkan oleh Bung Karno, yaitu perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Timbulnya perpecahan di tahun 2024, tidak akan lepas dari hirup pikuk pemilu presiden dan wakilnya. Hal itu disebabkan karena adanya anggapan bahwa pemilu di tahun tersebut tidak akan bisa netral, bahkan, mahkamah konstitusi yang akan menjadi wasit dalam pemilu, saat ini sudah tercabik-cabik maruahnya. Serat Jangka Jayabaya yang memperingatkan akan hal ini adalah bait yang mengatakan bahwa manusia akan saling melempar kesalahan, lupa akan sanak dan saudaranya, muncul banyak pengkhianat, ada anak makan bapak dan saudara makan saudara, serta yang dahulu kawan, akan menjadi lawan. Itulah tadi 5 ramalan Jayabaya 2024 tentang Indonesia, semoga, dapat memberikan wawasan tambahan dan bermanfaat bagi panjenengan semua. Sebagai penutup, admin doakan agar apapun yang akan terjadi di tahun 2024 nanti, kita semua akan selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Atau 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 Baja Atau Atau Atau